Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Partai-partai yang akan segera meninggalkan Jokowi Beberapa partai koalisi di pemerintahan kemungkinan meninggalkan presiden Di antaranya seperti PKB, P3, Gulkar, dan Nasdem PKB sangat mungkin meninggalkan Jokowi yang didukung PDIP Sebagaimana PDIP dahulu meninggalkan Gusdur dan PKB Dan mengambil jatah kursi presiden yang ditinggalkan oleh Gusdur Kata sastrawan politik Ahmad Hosenuddin pada hari Senin 12 Juli Kata Ahmad Hosenuddin lagi, Nasdem dan P3 sangat siap untuk meninggalkan Jokowi Dengan narasi memilih berpihak dan bersama rakyat Politik itu cuma soal kepentingan Alasan akan selalu ada dan dirasionalisasi Menurut Ahmad lagi, Gulkar akan mengikuti arah angin suara rakyat seperti peristiwa 98 Loyalitas Akbar Tanjung kepada Suharto jauh melampaui loyalitas Erlangga Hartarto pada Jokowi Kalau Akbar Tanjung saja bisa merubah haluan meninggalkan Suharto Yang merupakan kader partai Gulkar, apalagi dengan Erlangga Hartarto Pan, kata Ahmad Hosenuddin, berada di tengah jalan Akan cocok menempuh jalan manapun baik bersama atau meninggalkan Jokowi BKS dan Demokrat akan mendapat benefit politik yang paling banyak Karena mengambil pilihan beroposisi Begitu paparnya Ia mengatakan ketidakmampuan menangani pandemi adalah puncak ketidakpercayaan rakyat pada Jokowi Janji apapun dan langkah apapun yang ditempuh oleh Jokowi sudah tidak dipercaya oleh rakyat Rakyat hanya butuh Jokowi mundur agar ada solusi bagi negeri Jelas Ahmad Hosenuddin Jokowi mundur agar ada solusi bagi negeri